Oke, people with the spirit of learning, jadi pada video sebelumnya kita telah memiliki checkbox dan sekarang kita akan memberikan suatu kondisi menggunakan conditional rendering dari Vue.js ini yang memang sangat membantu kita ketika kita ingin membuat suatu statement pada user interface Sebagai contoh ketika kita telah selesai membersihkan toilet seharusnya ini akan dicoret ya, atau sama dengan done Oke, atau kita bisa berikan warna hijau, nah seperti itu ya Dan disini untuk melakukannya, kita pertama perlu membuat suatu style baru Jadi disini ada yang namanya item complete ya Nah seperti ini, lalu kita ganti warnanya menjadi hijau 1ABC9C, seperti ini Lalu disini kita berikan kelas ini kepada item yang telah complete Jadi disini itu sebenarnya bisa kita berikan item completed Oke, nanti akan berwarna hijau seperti ini semua Oke, tapi ketika belum complete seharusnya dia tidak berwarna hijau Nah sekarang disini kita akan menggunakan conditional rendering Jadi disini kita akan membinding, memasukkan kelas baru ke dalam kelas yang ini ya Yaitu adalah kelas item complete disini Ya, item complete Dengan kondisi bahwa tugas saya is done Jadi kita akan mengambil item yang tugas saya ini dengan status yang done Nah, untuk saat ini is done nya itu masih false semua Jadi ketika sudah selesai, maka kita ganti menjadi true Misalnya yang makan the best tool, ini sudah saya selesaikan Maka jadi saya true Setelah itu refresh, dia akan selesai Oke, nah jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat status ini menjadi true di dalam done Maka kita perlu checklist ya, seharusnya Oke, karena saat ini kita masih manual Merubahnya di dalam codingan JSON Tanpa harus menggunakan onclick event Maka ini tidak akan ter-checklist Jadi kita perlu checklist, seharusnya menjadi done Oke, nah untuk sementara disini kita jadikan false dulu aja Nanti pada video selanjutnya kita akan coba mempelajari tentang Event onclick pada Vue.js Dan disini pastikan kalian telah memiliki onclick Karena kita akan memberikan suatu metode pada Vue.js nanti Jadi ketika kita klik Dia akan memberikan perubahan warna yang berbeda Yaitu adalah warna hijau Oke, jadi sampai jumpa pada video selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih